Ada masih di Kompas Pagi, Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo Jumat malam. Pertemuan Prabowo dan Jokowi sambil makan malam bersama di sebuah restoran di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Belum diketahui apa yang dibahas keduanya selama kurang lebih satu jam. Tetapi pertemuan Prabowo dan Jokowi semakin memperkuat sinyal dukungan Jokowi di Pilpres. Melalui pesan singkat, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan Nusantara di rumah makan seribu rasa menteng. Saat makan malam Presiden didapingki menhan Bapak Prabowo Subianto. Buntut makan malam Presiden Jokowi Dodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga kandidat Pilpres 2024, PDI Perjuangan Buka Suara, Ketua DPP-PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun, minta agar Presiden beri contoh. Menurut Komar, apa yang dilakukan Presiden tak sesuai dengan imbauannya soal pemilu netral. Pak Jokowi sendiri beberapa waktu ini mengumpulkan seluruh pejabat, gubernur, bupati, wali kota, KPU Bawaslu di setiap jenjang, pusat, tehera, kemudian pimpinan TNI Polri, Kepala Desa Seluruh Indonesia yang mungkin baru pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, Kepala Negara mengumpulkan institusi sebanyak itu dengan pesan harus netral. Mereka harus netral. Nah kalau pesan itu sudah disampaikan kepada rakyat dan kepada ASN, maka Presiden harus menunjukkan contoh dan teladan kepada para penyelenggara negara itu. Sementara itu Capres nomor urut satu Anies Baswedan menanggapi dengan santai pertemuan ini. Anies menilai ini merupakan pertemuan antara Presiden dan pembantunya. Jelang debat Capres, Presiden Jokowi bertemu Capres nomor urut dua Prabowo Subianto dalam rangkaian makan malam bersama di salah satu restoran di Jakarta. Presiden Jokowi berbincang dengan Prabowo dalam satu meja. Ini Menteri dan Presiden. Jadi tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa lah. Tapi peneruannya kan jelang debat. Ini kan di tahun politik dan juga jelang debat. Kalau orang bertugas, ini kan bertugas. Yang satu bertugas sebagai Presiden, yang satu bertugas sebagai Menteri, kemudian ada pertemuan. Ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Sudara berdialog dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan siang dan susu gratis bagi anak sebagai program unggulan bersama Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Capres nomor urut dua Prabowo Subianto yakin, program makan siang dan susu gratis untuk seluruh anak Indonesia menjadi jawaban menurunkan angka stunting. Realisasi program tersebut juga diklaim bakal meningkatkan kesejahteraan petani dengan janji bahan pangan akan bersumber dari petani lokal. Prabowo mengatakan, program ini juga akan mengoptimalkan daya saing sumber daya manusia dalam negeri. program unggulan saya adalah memberi makan kepada semua anak Indonesia dan protein, susu terutama. Ini kami yakin adalah jawaban untuk segera mentuntaskan masalah stunting, masalah kurang gizi. calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menegaskan akan menjaga Jawa Tengah sebagai kandang banteng dari serbuan calon lain. calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menggelar kampanyenya dengan bertemu relawan dan kader partai di Pelora, Jawa Tengah. Ganjar bilang, pertarungan besar saat pilpres akan terjadi di wilayah Jawa. Ganjar menegaskan akan menjaga Jawa Tengah dari incaran paslon lain. Maka kebetulan saya sudah lama tidak di Jawa Tengah, maka saya bilang oke, saya akan keliling. Kita akan menjaga Jawa Tengah bersama-sama. Dan memang betel graunya selalu ada di Jawa, mobil khusus Jawa Tengah, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Timur ini kandangnya banteng, maka kita jaga, kita kuatkan banteng-banteng ya. Terima kasih.